Dua orang pelaku tindak pidana dengan inisial J dan IR harus mendekam di rumah tahanan Mapolres, Bangka Selatan, usai diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres, Bangka Selatan. Kabak Ops Polres, Bangka Selatan, Kompol Hari Karton mengatakan, jajaran reskrim berhasil mengamankan dua orang tersangka kasus tindak pidana penggelapan dan penganiayaan dan berhasil membekuk tersangka dengan inisial J dan IR atas dua kasus yang berbeda tersebut. Kedua tersangka diamankan petugas telah dilaporkan korban karena diduga mengakukan penganiayaan dan penipuan di Bangka Selatan. Saat ini kedua tersangka telah diamankan ke Mapolres, Bangka Selatan, guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi hari ini Polres, Bangka Selatan melaksanakan presilis dua perkara yang diungkap oleh Satres Kriminal Polres, Polres, Bangka Selatan. Yang pertama perkara penipuan dan atau penggelapan. Kemudian yang kedua adalah perkara pengenian berat. Tersangka penipuan dan penggelapan itu satu orang dan tersangka pengenian juga satu orang. Untuk saat ini kedua tersangka yang sudah diamankan sudah dilakukan proses hukum dan dilakukan penahanan di Rutan Polres, Bangka Selatan. Kalau untuk penipuan dan penggelapan tersangka dikenakan pasal 372 dan atau 378 KUHP, sedangkan untuk penganiayaan berat dikenakan 351. Atas perbuatannya tersangka J akan dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan tersangka IR akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.